Silahkan Mbak, mau ngomong apa Monggo? Oke, aku ini mau tanya, Mas. Boleh. Soalnya dilema ini. Kan dilema besar pokoknya. Tanya-tanya teman kok jawabannya ini ngawur-ngawur dulu. Boleh, nanti dibanding-bandingkan nanti jawaban saya bagaimana dan seperti apa Monggo. Oh, apa. Kan ya, percana aku mau notif. Siap. Terus, kata aja, aku dari Indonesia sampai sekarang tujuh bulan, Mas. Aku nggak potongan, Mas. Siap. Makanya dulu di Indonesia bayar, gitu. Terus aku konsultasi sama agent, Mbak, aku gini-gini, rumah cita aku lewat. Makanya dari mulai tiga bulan awal itu aku udah ngomong mau ngomong berikan. Tapi responnya itu selalu, yaudah sabarin dulu. Terus akhirnya aku sabar sampai hari ini. Pas orang berjalan tujuh bulan. Terus itu, kok kita kan tanya, Mbak, kan responnya gini, Tomas. Kayak majikan, maksudnya, kok nggak dicariin kan aku mau pilih gini. Mungkin aku mau notif, tapi tolong carikan majikan dulu. Baru aku nanti notif, soalnya aku masih mau kerja lagi, gitu. Terus, kok sampai sekarang kok responnya nggak ini, maksudnya kayak don't care gitu loh, Mas. Kalau nggak aku tanya, dia juga nggak ini, Mbak, gimana Mbak, apa, udah ada majikan, ya sabar Mbak. Maksudnya kayak responnya kayak nggak, kayak ngelai gitu loh. Terus aku bilang, terus aku bilang gini, Kalau gitu, Mbak, kan udah nggak potongan, aku bisa nggak maksudnya nyabang gitu loh. Terus katanya, ya boleh, kamu ganti aja boleh, Mbak. Tapi kan kamu masih dikunci, dikonsulat. Apa bener, Mas, itu? Pertanyaannya itu aja? Tidak cukup. Iya, itu tidak. Aku bisa jawab, Pak Pian. Aku? Iya, no. Aku yang dijawab. Oke, pertanyaannya Sampeyan, tinggal jawabannya satu. Yang tahu, kunci-mengunci adalah PT Indonesia-nya Sampeyan. Jadi, Sampeyan, tanya ke PT Sampeyan. Pastikan. Iya, pastikan. Ini kan aku nggak usah potong gaji, nggak punya utang. Kalau aku mau ganti majikan, aku mau pindah agent, apakah bisa proses? Kayak gitu. Jadi, yang bisa menjawab itu adalah PT Sampeyan. Jadi, memastikan aja. Seharusnya yang bisa membuka itu hanya PT Sampeyan. Kalau Sampeyan nggak punya utang, nggak punya tanggungan, itu nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Harusnya nggak ada masalah. Tapi, sebentar, Pak, saya potong. Kalau dia bilangnya yang muncul konsulat, berarti ada masalah, ya? Nggak. PT. Oke, kita jelasin. Kita jelasin apa yang dia masuk. Jadi, gini, Pak. PT itu punya kesepakatan di KJRI. Sama agent semuanya punya kesepakatan bahwa ketika anak belum berumur satu tahun bekerja di Hong Kong, atau berapa, satu tahun, lapan bulan, itu PT belum bisa memberikan rekomendasi. Sebenarnya bukan PT. Sebenarnya, kalau PT nggak ngerekomendasi, tapi KJRI buka, boleh. Seharusnya bisa. Nah, karena itu kan kesepakatan mereka yang kita tidak pernah tahu, Pak. Karena KJRI juga tidak nge-floorin. Itu sudah jadi rahasia umum. Bahwa belum satu tahun, nggak usah, nggak bisa pindah ke PT. Tapi, kalau menurut... Nggak bisa pindah PT. Tapi, menurut himat saya, Aung Samen Wies Bayar. Kalau Samen Wies Bayar itu kan harusnya Samen mau kemana aja, mau soai. Nggak menjadi persoalan. Sebentar, Pak. Pak, kan dulu bayarnya di Indotengah segitu. Jadi, sudah clear ke PT-nya, gitu. Ya, lah ya. Jadi, harusnya. Kan, sekali lagi kita bicara harusnya. Samen tidak ada persoalan dengan PT. Harusnya Samen sekarang pun pindah ganti majikan. Harusnya KJRI tidak menahan untuk tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya. Agent-nya itu berani nggak? Yang mau ngurusi Samen, gitu. Bisa dipahami nggak? Sekarang bukan tergantung. Kalau Bu Joko tadi kan tanya sama PT-nya. Itu bener. Jawaban jelas. Tapi, sekarang tinggal. Agent yang akan Samen ikuti majikanya. Dia berani nggak memproses Samen? Kuncinya di situ. Karena kalau agent berani mau mendapatkan uang dari majikan. Paling kalau di KJRI tidak di-ACC. Pasti dia akan tanya PT-nya kemana. Nah, ketika tanya PT-nya kemana. Si agent tadi bayar ke PT-nya Samen. Untuk agar supaya mereka bilang ke KJRI. Ya sudah, dibayar Pak KJRI. Monggo. Silahkan dilanjut prosesnya. Karena benar-benar kan itu di KJRI, Mbak. Kalau KJRI ada signal atau tanda dari PT. Yes. Karena capnya itu kan terlihat, Mbak. Di kontrak Samen. Nah, itu kalau KJRI, PT ini ngomong dengan KJRI. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi, PT ini juga ada tanggung jawab atau mempertanggung jawaban ke BP-2MI. Juga ke KJRI. Nah, ini loh. Ini yang un-cover. Tidak semua teman-teman tahu secara detail. Ada kesepakatan-kesepakatannya bagaimana. Yang tahu itu agent. Agent dan PT-PT di Indonesia. Begitu ceritanya. Tapi karena di konten saya, kebuka itu semua. Emad, terus aku minta solusi. Terus aku seharusnya jalannya gimana? Soalnya kan agent-ku kayak em-lay gitu loh. Ya, Samen telpon ke PT. Orang PT ini Samen yang Samen temuin siapa? Satu. Untuk memastikan ke dia. Kalau jawabannya dia. Biasanya kan kita juga nggak ngerti namanya. Ya, Kak Zuzon lah. Nggak bisa. Gini, gini, gini. Boleh duit. Nah, itu menanyakan yang pertama ke mereka. Tapi yang kedua. Samen tinggal cari agent yang berani memproses Samen. Bep-bep, wanya pun proses? Nggak, Mbaknya ini kan sudah nggak punya tanggungan. Atau tinggal tanya ke PT itu. Biasanya kalau PT ngomong. Kok nggak bisa kamu masih belum satu tahun. Nggak bisa ganti. Pak, punya caranya lah. Apa pokoknya aku bayar mana? Sebenarnya intinya itu aja. Apa aku pokoknya bayar mana? Supaya aku kunci ini Pak lepas. Kayak gitu kan. Ya, artinya kan intinya kan mereka itu punya minta duit. Kayak gitu. Tuh, seharusnya tuh yang bisa membuka, nggak membuka kuncinya itu adalah PT. Karena apa? Gini, enggak. Prosesnya. Kalau seandainya Samen dapat majikan baru. Saya dari saya. Pindah agent. Dapat majikan baru. Pindah agent bukan agent yang sama loh ya. Otomatis itu kan pindah job PGTKI. Pindah job nama agency. Nah, antara PGTKI sama agency itu kalau Samen dapat majikan. Otomatis kan harus approve. Nah, approvenya itu untuk bisa masuk ke konsulat. Itu karena masalahnya sampean itu masih terkunci apa nggak. Di PT lama. Kalau sampean sudah nggak terkunci. Konsulat akan nge-cop, stempel. Makanya mengkonfirmasi kan. Iya. Ya, konsulatnya akan mengkonfirmasi ke PT Samen yang lama. Oh, enggak. Berarti aku cari PT. Kup dulu. Tanya. Tanyakan. Enggak. Siap. Di Hongkong berapa tahun total? Iya, Pak. Di Hongkong berapa tahun total? 8 bulan ya. Total. Aku ini. Dulu kan aku 8 tahun. Pulang di Indonesia 4 tahun. Di Hongkong 8 tahun. Terus di Indonesia 8 tahun. Kembali lagi. Baru ini 7 bulan. Oh, enggak. Berarti di Indonesia 8 tahun? Aku enggak. Di Indonesia 4 tahun. Dulu di sini 2006 sampai 2016. Saya boleh nanya enggak, mbak? Sebelum dilanjut. Boleh. Samen bayarnya ke PT berapa? Dulu itu kan aku calling visa, Thomas. Iya, mbak. Ceritanya bosku kan. Bayar berapa? Total. Samen keluar juit. 3 ribu. Oh, samen. 3 ribu dolar Hongkong. Tapi kalau Indonesia 6 ribu. Itu. 6 juta? 6 juta. 6 juta. Indonesia sampai ngasih juit 6 juta. Ada penyaman itu. KTP-nya kan enggak sama. Itu datanya terus semuanya 10 juta. Oh, total 10 juta. Yang bayar sampean apa majikan? Aku yang bayar. 10 juta ya? Langsung ke transfer ke PT. Oh, itu karena ada data yang berbeda? Iya, karena dulu waktu pertama ke sini kan. Iya, iya, iya. Tapi enggak apa-apa. Samen ngomong data beda aja aku sudah paham. Berarti kalau misalnya data sama kira-kira sampai 10 juta enggak? 6 juta itu. 6 juta? Enggak, cuma 6 juta. Oh, keren. Nanti kasih nomor WA-nya. PT-nya. Siap-siap. Laksukal. Nanti selanjut. Samen mau nanya apa? Aku cukup nanya. Itu aja. Ya, itu. Berarti aku cuma itu aja ya mas langkahku. Itu aja. Iya, betul. Tanya dulu ke PT. Terus berarti kalau PT-nya. Pati jawabnya mungkin kebanyakan PT kan enggak mau rugi lah. Pati bilangnya dikunci. Terus aku harus menurut. Ya, samen ngomong. Pasti intinya gini. Kalau apa, Pak, tolong bukain lah. Apa perlu minta harus bayar lagi? Kalau bayar berapa? Pancing aja begitu. Dan direkam. Karena yang bisa buka kunci cuma PT. PT itu biasanya kalau ngomongnya enggak bisa, Mbak. Itu intinya minta duit. Oh. Benernya enggak ada gitu-gitu ya? Harusnya. Harusnya. Karena samen sudah bayar di depan. Harusnya. Nah, tapi ya sekali lagi. Emang-emang ya enggak dijalui kan. Orang-orang lah batik. Kena tinggi bulat rambut. Tapi gini, menurut saya, ya sekali lagi, ya kan. Saya aku tanya sama Bojuku. Kalau agent-agent mengusahakan, kalau yang sama kita itu biasanya dia nembak ke PT yang lama. Tapi Mbak Edi kenakan potongan lagi. Biasanya kan kayak gitu. Biasanya potongan yang terang bulan masih lagi. Dua bulan. 6 ribu lah paling biasanya. 6 ribu. Setiap agent-agent kan beda-beda. Beda-beda. Ada yang 6 ribu. Ada yang 3 ribu. Ada yang 4 ribu. Ada yang 5 ribu. Bagi cash kalau aku temanku 4 ribu. Nah, iya kan beda-beda. Ada yang 6 ribu. Beda-beda, tahu. Ada yang 5 ribu. Karena kan 5 ribu. Berarti bayar cash 4 ribu. Sekitar ada yang 4 ribu, ada yang 5 ribu gitu ya. Ada yang titip. Sekarang titip. Nanti balik lagi. Gajian pertama baru ngasih lagi. Ada. Ada yang langsung 4 ribu. Terus dilunasi di depan. Terus dia dicarikan. Semuanya. Terus nanti dia balik lagi ke Hongkong. Mas. Seumpamanya aku pomboknya. Mayung ini. Sampean yang menunggu ya. Terus aku pomboknya gak mulai Indonesia. Mas. Makau. Nunggu visanya merahkan Indonesia. Ya. Kita tinggal ngobrol dulu. Sama yang ngurusin. Oke enggak gitu loh. Kalau oke. Potongannya oke. Ya bisa sampein geser ke kita. Maksudnya itu. Saya maksudnya. Ejeni itu duit building house. Apa orang apa? Aku nampak yang kurek diwi. Bayar building diwi. Kemungkinan yang jelek. Kemungkinan yang jelek. Sampein bayar diwi. Tapi potongan itu tetap jalan loh. Berarti selain seumpamanya. Potongan aku bayar 4 ribu ya. Selain itu aku nanti kemanku hidup sendiri gitu. Yes. Oke ya om. Boleh kayak gitu. Oke om. Perumahan seperti itu. Timbangannya mulai nangindu. Isin. Angur. Nonton itu ini. Kalau saya mending mulai nangindu mbak. Orang ngurus isin. Pasti ini o o o. Orang usah ngurus isin. Mangan isin aja di tekor tambah nanti akeh. Bapaknya kalau ngomong A, B, C, D, sampe laminin tubli. Gak ngurus. Jadi ini ini. Misalnya kasana di pitung wani. Sini tonggus ngitung itu. Berjumun yang konek. Seperang wahan. Gak ngomongnya raportongan. Gak ngerti ini. Bulung kuming. Kenapa mbak kamu sampe bulung kuming? Eh. Mbak. Aku kini ini puin apenggayaan. Om aja cilik mbak si tok. Tok rana apenggayaan. Tidak ngerti ini pembantu. Gak temen terus. Proto enak. Lispikun. Benda ini hilang duit. Padahal aku nganti. Om aja aku takkan masang kamera. Uyurah. Gunaan ini loh. Gini loh. Gini loh mbak. Menurut saya. Semen gak terbiasa. Tapi. Semen suwo ya. Semen gedruk. Apa? Om aja. Peng telur karu nyebut. Jabank bayi ini. Cuilan seng. Jopajabutayasu. Semen kuat mene. Aslii meslek wong. Kusususwe. Akhirnya lulu tambah. Semen kabih. Odu. Pitangulan. Enak. Semen nakluk nombayi. Ruang tahun. Sak kontrak. Enak. Semen nakluk nombayi. Telum tahun. Nek wis takluk. Takluk mbak. Nek wis takluk wis. Pak sambing goreng. yang kedang sampai bakulan dolos dolos aslinya mau menutup iya mas aku disini ngomongin mbah yang kuat 6 tahun itu cerah tapi itu normal orang-orang lagi cerahannya kan sudah mati maksudnya apa-apa sebulan nubu-nubu ini pas dia itu suh gimana mbah kok disebut dia bener lho mbah aslinya menurut aku ya ceritanya sampai begini betahnya susu menang kok kalau itu mati susu-susu ya iya masuk sumuris nah makanya makanya saman kudu maca edan ya aja maca haiwo ilang gak wah ilang kok yang polisi ya telepon polisi ya ayo ayo telepon ngunuh tambah konok ngunuh malah digunggung mbah aja saman yang kena rosok ya bu kok wajib musuh yang kayak ngunuh dirasa ayo ayo laporan akmu ya telepon ini sih ngilang lanteng ini sup baliknya mangkuk sejak dinyolong dinyolong sejak rasa luruh kapi ngolong dibuatnya yuk dia tak cipu mangkuk dapurnya nyonya nyonya apa yang sempaku maca edan sempaku 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 bukaan rok kita sudah berpikir waras warasnya itu berarti ada waras berarti ada waras lho, saya sudah meloedan ini tidak meloedan, gendeng saya pikir waras kalau tidak waras, dipikirkan waras itu kamu, mbak melundas meluedan, jajalah, tidak percaya meloedan, wah, wah, hilang jadi seperti seolah-olah saya meloedan panik saya meloedan, padahal saya tidak sampai saya berpura-pura saya juga ingin belajar caranya membentuk karakter saya juga ingin belajar nanti kalau tangga rapuh-rapuh tidak jajalah, tidak jajalah jadi kalau ada yang berbicara saya tidak boleh berpikir saya tidak boleh berpikir saya tidak boleh berpikir jadi seperti itu, dia merasa bahwa saya tidak boleh berpikir saya tidak akan berpikir saya tidak boleh berpikir saya tidak boleh saya当然 tidakadah tidak sepuluh saya tidak boleh berpikir 2025 saya duduk saya tidak bakir saya juga tinggalkan z прот muchas kok bentuknya sendok? ini anak contohnya orang-orang puluh tahun anak yang ngomong loh makanya macam gendeng apa sempak, apa kutang, apa-apa tunjukkan kepada mereka bagian awakmu ini gendeng iya aku gendeng geruk-gerawakmu lak terus gue bareng terus di traktir hamca terus dijak hamca orang-orang juga dipikir terus pikirnya dan orang arik cili digaluk, digaluk, dulinan orang itu waktu itu sampai menang, nunggu ide orang-orang seneng senengnya sampai menang ke rumah, ke rumah, ke rumah ke rumah, ke rumah, ke rumah dia yang mesti seneng iya bang, aku sandalnya di sana, di sana mbak Diana itu jalan-jalan yang baik sandalnya di sana, di sana jadi dia pegel ini gendeng tau iya, mereka menang dia menarik, karena di rumahnya dimarangnya itu makanya duduknya kalau dia sampai api-api apa yang lalu sampai lempiti sampai setri sampai setri padahal halus ini kan macam gendeng tau mbak jajaran masalah barang ekonomi kita ditemukan rauh lah seorang usaha barangnya mungkin wc masih sampai gosok sampai halus sampai licin jadi apa pel-pelan sampai di pelping pindu sampai di pelping telur terus ngomong eh, awakmu gendeng tau sampai di pelping telur eh, goro-goro awakmu makannya aku gendeng sampai ngomong-ngong iya oke aku nge-break aku sekali lagi coba japu tayasu iya, mas aku janya setahun hari ini gak kantil di dunia sampai 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 kalau mau nge-break nanti setahun setahun lah aman tapi aku yakin loh dia bertahan 2 bulan gak akan ingin nge-break sampai 2 tahun ulang tahun meneng rata-rata itu yang jelas makanya sampai mikir waras ini mikir dan tidak tapi tapi caranya dable kan gak ngerti caranya gak ngerti makanya sandal serbeti apa pel-pelan itu sampai pelai pokoknya sampai ketok nganggur dan tengok-tengok mulai dari pekoro mesti lah tapi tapi sampai rumah sampai ngong-ngong sampai kerja siapa mbak yang perlu jajal senangnya misalnya lempar sampai lempar senangnya apem sampai jodh jodh apa aku ngomong gaoleh jajari gak masalah mbak coba aja aku bila jawaban mbak ini kuduman karaku jodh aku masih 2 tahun itu ya kan sampean ya itu kan sampean mbak mbak ini kan bingung makanya kan tak ajar dan kapok itu sampai sampai rumah enak itu oke oke terima kasih banyak mbak Yuli mas Sandro semangat pokoknya aku bingung sama rennota tapi pokoknya sampean bingung stress enak rawon enak 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 sembarang kalir enak oke oke siap-siap terima kasih banyak mas semangat sami sami mbak Aku mau rencana aku yang kemako untuk nganggu aku, kabur Ya, bisa kabur Rencana teka-teka ngobrol gimana, Nisan Terima kasih banyak Semangat pokoknya, mbak Semangat, kayak anaknya, kayak bu Juni, kayak masa depannya Mbak Tuh, si Jel Harapannya dulu waktu dari PT dapat majikan satu enak, mbak ya? Nah, juga mbak, enak Semangatnya sampai menangin, tak ajar gendeng, tak ajar syarap, tak ajar kentir Dan akhirnya sampai pendewe semangat Karena memang harus seperti itu Oke, 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 assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, apa cukup? Enggak, ngomong-ngomong, enggak dulu kentir ya Susah, udah bedanya Bisa ngomong? Bisa? Bisa? Oke, keep staying on YouTube channel Karena disini ada Mbak Diana Anjumi dan Mbak Renia Sehat selalu semuanya Amin Bye-bye